Intro Alright, di video kali ini kita akan ngebahas gimana caranya mastiin supaya masa muda lu terselamatkan. Masa muda yang gue maksudnya itu khususnya buat lo yang sekarang lagi ada di usia 15-25 tahun, usia SMA sampai lulus kuliah dan baru-baru terjun ke dunia kerja atau istilahnya fresh grade. Karena apa yang lo perbuat selama direntang usia tersebut akan nentuin banget karakter lo nanti pas udah menjadi orang dewasa. Dan karakter inilah yang nentuin kesuksesan lo, you reap what you sow, apa yang lo tabur itulah yang lo tuai. Jadi lo harus mastiin direntang usia segini lo punya sistem, mindset, framework yang tepat biar lo bisa punya lifestyle yang sesuai sama yang lo pengenin nanti setelahnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke tips pertama supaya masa muda lu terselamatkan. Akan ada 6 tips yang mau gue bahas jadi pastiin lo nonton sampai habis. Tips yang pertama adalah hindari pornografi gimana pun caranya. Gue gak akan ada bosen-bosennya ngebahas internet pornografi yang sekarang makin booming, makin mudah diakses seiring kemajuan. Gokil internet. Menurut gue, PECOP adalah terburuk dari yang terburuk yang internet tawarin ke kita semua. Lebih worse daripada deep web. Lo gak perlu ragu dengan gue bilang bahwa PECOP ini merusak otak karena udah terbukti juga secara scientific. Mengacaukan level kadar dopamine di otak, merusak dopamine baseline, meresap neural pathway atau jalur-jalur syaraf yang ada di otak lo. Ngebuat otak lo sama kayak otaknya para pecandu berat narkoba. Masa muda lo adalah periodnya dimana otak lo lagi tunggu-tunggunya. Dan dengan lo edik sama PECOP, itu sama aja kayak ngasih racun yang letal, yang sangat berbahaya. Yang mana efeknya bakal kebawa sampai lo dewasa nanti. Gara-gara PECOP, ekspektasi lo terhadap cewek jadi abnormal. Konsentrasi belajar jadi turun. Lo jadi awkward secara sosial. Jadi no lab menyedihkan. You are in the deep shit my friend gara-gara PECOP. Gue nulis panjang lebar tentang bahaya pornografi di ebook Panduan Lengkap Berhenti PMO Permanen. Kalau lo tertarik bisa cek linknya di deskripsi. Jadi PECOP itu meng-overseksualisasi otak lo. Lo jadinya auto terangsang pas ngeliat cewek. Lo jadinya ngeliat kegiatan seks sebagai kegiatan pleasure yang harus lo penuhin terus. Gue beranggapan pornografi ini tuh konspirasi supaya kita manusia jadi kayak Bonobo Society. Bonobo itu salah satu species kera yang ngeliat kegiatan berhubungan badan atau berhubungan intim sebagai pleasure atau hiburan. Dimana berlawanan sama species tetangganya yaitu simpanse yang ngeliat seks sebagai kegiatan untuk reproduksi. Gue lebih setuju sama filosofinya simpanse dalam kasus ini. Tips yang kedua, scrolling tanpa tujuan adalah buang-buang waktu yang sangat berharga. Dua jam lo scrolling ke sosmed atau web tanpa tujuan, setahun lo berarti ngabisin 730 jam. 730 jam terbuang sia-sia. Lo gak dapetin hasil apa-apa. Chip dopamine dari konten lucu atau viral yang cuma tersimpan sementara di working memory pas lo lagi scrolling. Terus besoknya lo lupa sama informasi yang lo consume kemarin. Dan terus siklus ini terus aja berulang setiap hari. Jadi what's the point? Coba sekarang misalnya 730 jam tersebut lo pake buat belajar gitar. Lo tekun disiplin setiap hari ngulik-ngulik gitar. Belajar kunci baru, belajar fingering. Finger style maksudnya. Don't ever fix your lips to say that bro. Cover lagu-lagu yang lo suka. Setelah setahun efeknya tuh keliatan. Lo jadi disegani, diliat keren, dilirik sama cewek. Karena kepiawaian jari-jari tangan lo menari dengan senar gitar. Sementara kegiatan scrolling tanpa tujuan itu segedar instant gratification. Enak fun di awal doang, tapi setelahnya kosong dan hampa. Bukan masa muda aja sih sebaiknya jangan dihabisin buat scrolling tanpa tujuan seumur hidup kalau perlu lo hindari kegiatan useless ini. Tips dari gue biar lo gak kejebak di kegiatan scrolling tanpa tujuan. Lo harus ngeliat internet, smartphone sebagai tool, sebagai alat, sebagai library, sebagai pustaka yang bisa lo pake untuk mendapatkan informasi. Yang mana lo ngebolehin diri lo scrolling cari-cari informasi kalau emang sebelumnya udah tau apa yang pengen dicari dan juga lo udah tau manfaat yang bakal lo dapetin tuh kayak gimana. Ngeliat internet sebagai sarana hiburan menurut gue kurang tepat. Karena lo jadinya rentan sama kecanduan. Dan kalau ini gak dikontrol, itu buang-buang waktu banget. Tips yang ketiga, baca, mikir, nulis. Sekitar abad 14 ke 15, Johannes Gutenberg, semoga ejaannya bener, Gutenberg, nemuin mesin cetak. Yang mana jadinya buku bisa dicetak dan diproduksi dalam jumlah yang masif. Efek dari berdarahnya secara masif buku bagi masyarakat abad pertengahan ini yang sebelumnya cuma bisa dikonsumsi sama kaum privilege adalah lahirnya era yang kita kenal sebagai renaissance, abad pencerahan. Dari situ masuk ke zaman revolusi industri. Terus masuk lagi ke abad 20 era elektronik. Dan sampai sekarang di abad 21 di era internet. Jadi gara-gara buku kita bisa semaju dan secanggih sekarang. Menurut gue lo harus banget mulai nerapin kebiasaan membaca. For the sake untuk baca ya, untuk nambah wawasan. Bukan untuk dilihat keren dan intelek karena hobi membaca. Ini cringe banget sih menurut gue. Karena orang gak peduli sama betapa keren, betapa skena, betapa senja buku yang lo baca. Orang cuma peduli sama ide atau gagasan yang lo punya. Dan dengan lo banyak baca, semakin keren ide yang keluar dari otak lo. Semakin unik lo sebagai individu, semakin rich aspek intelektual lo. Masa muda lo daripada dihabisin buat ngonsumsi konten-konten educational receh atau yang paling worse konten hiburan menurut gue yang gak pernah membuat lo merenungi kehidupan. Sekali-sekali coba lo baca buku. Sekali-sekali coba otak lo dipake buat deep thinking sedalam-dalamnya. Lo bakal nemuin hidayah dari sini. Suatu pencerahan yang gak bakal pernah lo dapetin dari kegiatan scrolling tanpa tujuan. Tips yang keempat, gagal itu jauh lebih baik daripada gak ngelakuin sama sekali. Lo gak akan pernah nyesel pas gagal. At least lo dapet pelajaran. Supaya next time-nya lo jadi terhindar buat ngulangin kesalahan yang sama. Rasa penyesalan paling enak itu malah karena lo gak pernah mencoba. Tidak pernah membuat kesalahan adalah kesalahan terbesar. Menurut gue lo jangan terlalu kaku jadi orang, jangan terlalu penurut jadi tipikal anak baik yang fasif. Yang selalu ngikutin instruksi, selalu menunggu arahan dan peduli banget sama komentar orang lain. Lo gak perlu minta izin buat ngelakuin sesuatu yang lo ngerasa udah kuat banget sinyal dari dalam diri lo nyuruh untuk ngelakuin. Misalnya lo pengen punya channel youtube gaming, khusus JRPG. Just do it. Tutup telinga lo dari komentar orang lain. Ambil resikonya. Ingat kata-katanya, Do what you can with what you have. Lakuin apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya. Fokus ke apa yang lo bisa lakuin sekarang. Brick by brick. Bird by bird. Jangan overwhelm dulu sama dampak jangka panjangnya gimana. Fokus dulu fokusnya ke apa hal terbaik yang bisa gue lakuin sekarang. Nah terus ketika temen lo mengkritik, ngeremehin project personal yang lo kerjain, itu tandanya bagus. Kenapa? Karena kita selalu pengen merasa superior sebagai manusia. Nah temen lo ini terus sih karena dia cupu gak senekat lo ngambil resiko. Makanya kritik yang dia lemparin itu sebenarnya wujud pembelaan sebagian dirinya. Karena sebagian dirinya bilang ke dia loser. Kalah sama lo yang berani. Dia gak ngelakuin hal yang sama kayak lo. Artinya dia gak se-level sama lo. So, gak usah dianggap serius. Tips yang kelima, makan dan olahraga. Lo adalah apa yang lo makan. Kalau lo pengen punya fisik yang enak dilihat, gak kekurusan, gak kegemukan, atletis, lo harus mulai serius naruh perhatian ke makanan yang lo makan sehari-hari. Dan buat lo yang belum mulai ngerutinin olahraga, lo harus mulai sekarang juga hari ini juga. Gue kasih lo waktu 15 detik untuk push up sekarang juga. Let's go! Dan juga punya pemahaman tentang gizi dan nutrisi itu penting banget di masa muda menurut gue. Kesalahan utama yang sering gue lihat, dan lo juga udah pasti menyadari hal ini di kebanyakan orang Indonesia, yaitu kalau makan nasinya seabrek-abrek, tapi launya sedikit, seuprit. Katanya biar kenyang. Gue setuju, nasi itu sumber karbohidrat yang bagus, yang baik. Tapi ada makronutriens lainnya yang harus lo penuhi juga, kayak protein dan lemak. Dan juga nasi punya indeks glycemic yang tinggi, yang kalau lo konsumsi berlebihan, gula darah bakal naik. Jadinya ketika tubuh lo kurang asupan protein dan lemak, karbohidrat dari nasi yang berlebih bakal di-convert menjadi fat. Makanya lo akhirnya gemuk gara-gara nasi. Penting makanya untuk lo ngimbangin gizi lo dengan banyak makan protein dan lemak juga. Lemak zenuh yang gue maksud, dari makanan yang masih organik, kayak kuning telur, daging alpukat, minyak jahitun, atau kacang almon. Untuk lemak trans, lemak non-alami yang tercipta gara-gara proses pembuatan makanan yang gak natural, yang biasanya lo temuin di racun modern berkedok makanan yang bernama junk food, itu harus lo hindari sebisa mungkin. Jadi jangan asal makan yang penting kenyang. Selalu pilih yang clean, yang minim olahan, yang kaya secara nutrisi. Secara lo tau kan alasan kenapa badan lo gembrut, gak estetik itu jawabannya jelas banget. Ada di makanan yang lo makan sehari-hari. Tips yang terakhir yang menjadi misteri bagi banyak cowok muda, yaitu menghadapi cewek. Tips yang terakhir ini sebenernya gue buat untuk ngejawab salah satu komen, tapi gue lupa di video yang mana komennya. Tapi gue inget banget pernah baca komen ini, yang nanyain gimana caranya biar gak grogi salting pas ngobrol sama cewek. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya banyak dari lo yang ngalamin situasi insecure di depan cewek ini. Jadi solusinya gue balik nanya, kenapa harus insecure? Apa yang lo takutin? Apa lo insecure karena dia cantik, tapi lo nyadar diri kurang ganteng. Jadinya fokus lo ketakut dia gak suka sama lo. Atau karena lo ada ekspektasi lainnya, dan lo takut realita gak sesuai sama ekspektasi lo. Makanya lo jadi insecure. Menurut gue, di usia 15-25, jangan terlalu overthinking soal cewek. Kecuali kalau lo emang udah mantep mau berkeluarga sebelum berusia 25, gimana kegiatan ngefilter cewek yang layak jadi istri, ya emang harus lo lakuin. Karena lo bakal berpartner kan sama doi sampai hari tua nanti, kalau semuanya berjalan lancar ya. Tapi kalau lo belum ada niatan buat nikah, mau fokus ke pendidikan dulu mungkin, atau karir biar stable, ya biasa aja sama cewek. Gak perlu grogi, nervous, ngomong kayak lo ngomong ke orang normal aja, just have fun. Karena cewek selalu pengen have fun. Jadi lo kasih ke dia have fun. Tapi tetap dalam batasan yang wajar, dan gak berlebihan. Intinya pas interaksi lo gak boleh kaku sama cewek. Harus ngalir aja seperti yang Bruce Lee bilang. Dan yang terpenting, jangan, 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 jangan pernah jadi sim. Itu aja yang mau gue bahas di konten kali ini. Like dan share video ini. Share ke temen lo yang mungkin lo ngerasa dia butuh pencerahan supaya masa mudanya gak terbuang sia-sia. Subscribe buat lo yang belum subscribe channel ini. Dan see you in the next content. Peace.